Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini. Terkini daripada malaysiakini.com.my bertarik 21 Jun 2023, surat Bukan mudah buat PN menawan Selangor Berita penuh, surat Pilihan raya enam negeri yang bakal diadakan tidak lama lagi semakin menjadi bualan Macam-macam andaian dan spekulasi dibuat Ada yang meramalkan Kedah, Terengganu dan Kelantan Akan kekal milik PN selain bacaan mereka bahawa Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang juga akan ditawan Politik adalah persepsi dan jangkaan Namun kuasa rakyat akan menentukan segala-galanya Kebijaksanaan parti-parti yang bertanding dalam memenangi hati rakyat Akan menentukan siapa pilihan rakyat dan umpan siapa yang mengena Apapun rakyat semakin bijak dan matang membuat keputusan PH dengan rekod cemerlang selepas sekian lama mentadbir Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang Sementara PN menawarkan pilihan dan pelbagai alasan mengapa negeri-negeri itu perlu diubah Menjadi teka-teki kenapa Perikatan Nasional PN tidak menamakan calon Menteri Besar mereka Atau pestoboy mereka dalam PRN Selangor Habarnya sudah ada calon Menteri Besar Selangor jika gabungan itu berjaya menawan Selangor Bukan bekas panglima UMNO seperti Syedan Qasim atau Nur Omar Tetapi sandaran mereka adalah bekas Menteri Besar Azmin Ali Yang juga bekas timbalan Presiden PKR yang telah mengkhianati PH Namun kononnya calon Menteri Besar PN dirahsiakan Seolah-olah memperlihatkan PN sedang menghadapi masalah tertentu Ada yang kaya mungkin dengan sekutunya Ada juga takut isu-isu lampau akan menggagalkan usaha mereka Andai benar jika Azmin jadi pertaruhan PN sebagai calon Menteri Besar Selangor Sekiranya berjaya menawan Selangor Maka tugas PH untuk kekal berkuasa lebih mudah dan selesa Persoalannya PN tidak berani berterus terang sekaligus Menimbulkan banyak kemungkinan kerana populariti Azmin semakin pudar Selepas mendalangi langkah syaratun dan dilihat tidak lagi gah Seperti sewaktu berada dalam PKR sebelum ini Azmin pernah meluahkan hasrat untuk berehat dan tidak bertanding Namun kenyataan bekas MB Selangor itu dilihat sebagai sekadar mahu menguji pasaran politik dirinya Hakikat adalah dia tetap gairah dan bernafsu untuk kembali Selepas hilang kerusi Parlimen Gombak dalam PRU15 yang lalu apabila tewas oleh Amiruddin Syari Politik Azmin masih makin terumbang ambing dan seperti sudah sampai ke penghujung Mungkin juga Azmin akan berhadapan dengan isu-isu yang sukar ditepis Jika dia diletakkan sebagai poster boy Semua ini sebuah mungkin dan menjadi tumpuan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menaruh harapan kepada Azmin untuk menghadiahkan Selangor kepada PN Dan impian ini seperti angan-angan untuk memeluk gunung Berdasarkan kecemerlangan Amiruddin memacu Selangor Keyakinan PHBN untuk mencatat kemenangan 56 untuk kerusi Dun Selangor amat cerah Namun ada yang begitu yakin PH mampu mencatatkan rekod 56-0 Iaitu menyampu bersih semua kerusi Undangan Negeri Selangor Apapun PRN Selangor bakar memperlihatkan persaingan sengit Dan diakini isu-isu lama akan berputar kembali Jika ia Azmin sebagai calon MB Longgokan isu lampau akan kembali menghiasi malam cerama PRN Selangor kali ini Selangor adalah benteng utama PH dan PN Tidak sabar lagi untuk menguasai negeri terkaya itu Sebagai persiapan dan persediaan untuk berhadapan dengan PRU 16 nanti Walau apapun percaturannya Selangor bukan mudah untuk ditawan PN Fakta membuktikan bahawa Amiruddin banyak membantu rakyat Ditulis oleh Dahlan Mamur iaitu seorang pemerhati politik Yang juga bekas setiausaha politik Menteri Pengangkutan Malaysia Artikel ini adalah pandangan pribadi penulis Serta tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi daripada Malaysia kini Artikel ini juga adalah pandangan rasmi Pendangan pribadi penulis serta tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada channel ini Daniel Tnadi, Suara Rakyat, bergembang di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku Kita jaga kita, kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyat Nadi, Suara Rakyat, bergembang di channel ini Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Berita terkini yang amat mengejutkan seluruh Malaysia Anwar rela disesat jika didapati terlibat rasuah 30 Jun 2023 daripada sinarharian.com.my Berita penuh Permatang Pau Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia untuk memberi kerjasama Termasuklah untuk disiasat oleh mana-mana pihak berkuasa Sekiranya, beliau didapati terlibat dalam kes rasuah Anwar berkata, selama tujuh bulan diberikan amanah Untuk mentadbir negara Tiada satu pun kepentingan pun diberikan kepada keluarganya Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim Kalau kata saya terlibat dalam kes rasuah Gunakan wang untuk mengayahkan Wan Azizah Atau untuk Nurul Izzah Dan anak-anak itu boleh bawa Lapor kepada pihak berkuasa Katanya ketika beliau berucap pada satu kenduri kurban Di Masjid Jamek Anur di Guak Perahu Di seberang Perai Tengah dekat sini Pada masa yang sama Anwar juga mengulangi Kenyataan bahawa beliau tidak pernah berdendam dengan sesiapa Serta tidak pernah mengarahkan suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Untuk menyiasat mana-mana individu yang terpalit dengan kes rasuah pada ketika ini Sesiapa sahaja disiasat oleh SPRM Itu memang kerja SPRM Saya tidak arahkan kerana saya tidak mahu memfitnah Katanya dalam kenyataan tersebut Beliau terus menambah Saya sendiri melalui liku-liku hidup yang susah Jadi apabila ada kuasa Takkan saya nak buat kerja sebegitu Iaitu politik dendam Kalau lakukannya maknanya kita serupa saja Dengan pemimpin dahulu Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri menegaskan Tidak akan berkelak ansur Dengan mana-mana menteri Serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan Mahupun bekas menteri sekiranya mereka terlibat dalam kes rasuah Menurutnya dalam perkara itu Semua badan penguat kuasa seperti SPRM Lembaga hasil dalam negeri LHDN Bank Negara dan Polis Diraja Malaysia PDRM Telah diarahkan Untuk menjalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani dalam kes rasuah Anwar berkata komitmennya untuk membentas amalan rasuah Diterima baik dan tidak pernah dibantah oleh setiap parti Dalam kerajaan perpaduan Ini termasuk segala perancangan untuk setiap pembangunan di negara ini Dalam kerajaan ada UMNO Berisian Nasional DAP GRS Gabungan Rakyat Sabah Dan GPS Gabungan Parti Sabur Sarawak Belum pernah saya dapat sekalipun Apa-apa bantahan daripada mereka Sama ada untuk pembangunan umat Islam Tata kelola dan bentras rasuah Katanya lagi Saya dengar bantahan dari luar sahaja Tidak hadapi masalah Sebab kita melakukan perbincangan Maka berilah peluang Kita mentadbir negara ini Kerana ia hampir rusak Siapa jadi menteri dan semua kaya raya itu Kena tukar Kata Anwar Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemadi Channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cinta Malaysia aku Kita jaga kita Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemadi Channel ini Perkara yang paling dasyat Pernah saya baca Adalah perkara ini Saya fikir Bayangkan 44 juta ringgit Tunai Berapa banyak tu Cuba kamu komen Mana tahu ada yang kerja bank Kerja memang accountant Kerja memang Dealing with money Cash money 44 juta cash ini Berapa banyak Mana tahu kamu ada pengalaman Cuba komen Berapa banyak 44 juta ini Berapa bag Cukupkah satu kereta Tapi Memang betul Pelik tapi benar Tapi ini sudah terjadi 44 juta ringgit Malaysia cash Ditemui Di pejabat Di rumah Bekas orang pengarah Jabatan air Negeri Sabah Aduh Patutlah di kampung Kami tiada air Patutlah banyak kampung Tiada air Rupanya ramai orang pencuri Aduh Pencuri Tapi kita tak tahu lah Kita belum tahu lagi Dia ni pencuri ke tidak Tapi Yang jumpa ni 44 juta ringgit Ditemui di pejabat Dan rumah Kenapa ada 44 juta ringgit Di pejabat dan di rumah Kenapa enggak kasih masuk dalam bank Apa yang takut Nah Mahkamah Seksyen Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu Diberitahu bahawa Wang tunai Melebihi 44 juta ringgit Punya Banyak Gila nak buat apa Dengan 44 juta ringgit Tunai ni Ditemui Di pejabat Dan di rumah Di pejabat pun ada Di rumah pun ada Bekas pengarah Jabatan Air Samba JANS Iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan Nombor 8 Isyamuddin Muhammad Esa 49 tahun Semasa pemeriksaan Oleh timbalan pendakwaraya DPP Mahadi Abdul Jumaat Isyamuddin memberikan Keterangan itu Sebagai saksi Pendakwaan ke-40 Di hadapan hakim Abu Bakar Manat Dalam perbicaraan Untuk skandal rasuah Terbesar di Sabah itu Beliau berkata Lebih 23 juta tunai Ditemui Semasa di Serbuan Di pejabat Awang Tahir E.G. Tahir Pada 4 Oktober 2016 Di Wismamuis Bayangkan di pejabat Ada 23 juta ringgit Haduh Banyak ya Yang hairan Di pejabat tu Staff dia tidak tahu Macam mana Duit 23 juta itu Ada di pejabat Waktu orang bagi duit itu Orang tidak nampak Ini lagi shock 62 ribu ringgit 500 62 ribu 500 ringgit Ditemui dalam beg Bertanda tahir Di meja Awang Tahir 62 ribu Di meja Wang tunai Selebihnya Ditemui di 3 lokasi lain Di dalam bilik pantry Di pantry Di sofa Dengan 3 tempat duduk Kabinet TV Serta kabinet kayu Katanya Sambil menambah Bilik pantry itu Di belakang Berada di belakang Meja Awang Tahir Beliau turut memberi keterangan Bahawa setiap bungkusan wang Di antara 50 ribu ringgit Dan 100 ribu ringgit Dan hanya Wang Tahir Yang mempunyai akses Ke bilik pantry Di pejabatnya Bilik pantry itu Adalah Bilik dengan Papan tanda Go away Di pintunya Di mana Timbunan wang tunai Dipercayai Ditemui Dan dirampas Oleh Suruan Jai Pencegahan Rasul Malaysia Ishamuddin turut Memberitahu Pada hari yang sama Lebih kurang Ataupun lebih Lebih daripada 21 juta ringgit Ditemui ketika Pasukan yang menyerbu Rumah Awang Tahir Di sembulan Menjawab satu soalan lain Beliau berkata Lebih 8 juta ringgit Ditemui dalam Sebuah bilik Di tingkat 3 rumah itu Beliau turut berkata 86 jam tangan Berjenama Dan mewah Serta 921 barang kemas Turut ditemui Di rumah berkenaan Saksi itu selanjutnya Memberi keterangan Bahawa pasukannya Kemudian menemui Wang tunai 9 juta ringgit Dan 4 juta ringgit Malaysia Masing-masing Di dalam kereta Mazda Dan Mercedes Benz Kira-kira 9 juta ringgit Ditemui Dalam sebuah kereta Mazda Wang itu Dimasukkan Ke dalam beberapa Bag Yang disimpan Di dalam Bonet kereta Ketika itu Kereta dipakir Tidak jauh Dari pagar rumah Yang diletakkan Di luar pagar rumah Sebanyak 4 juta ringgit Lagi ditemui Di dalam Sebuah Mercedes Benz Wang itu Dimasukkan Ke dalam Bag Dan dimasukkan Ke dalam Bonet kereta Katanya Dasyat tak dasyat Silah komen Dengan Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Bye-bye